Orang syiah Saking gobloknya Makan kotoran Imamnya Saking gobloknya Orang syiah Saking gobloknya Istrinya disuruh tidur sama imamnya Saking gobloknya itu manusia Manusia seperti itu Dan istrinya saja Seanak-anak garisnya diserahkan Anaknya masih umur 4 tahun diserahkan Di Sulawesi Di salah satu daerah di Sulawesi Itu ada seorang ustad Ini cerita langsung orang Sulawesi Yang penduduk kampungnya itu Kalau mau pergi haji Itu yang menyusun barang ke koper itu Harus ustad itu Karena kalau tidak ustad itu yang menyusun Nanti akan terjadi marah bahaya Marah bahaya dalam perjalanan Tapi kalau dia yang menyusun aman Itu ustad sudah memposisikan dirinya Sebagai Tuhan Sebagai Allah Sebagai Rob Dia sudah memperlamirkan dirinya Yang menjaga keamanan Ibadah haji Orang yang pergi berhaji Dan masyarakat yang Bahlulnya percaya saja Percaya saja Subhanallah Orang yang tidak bertauhid Orang yang tidak bertauhid Gampang ditipu Di Kalimantan Ada seorang Kiai terkenal Yang fotonya ada di mana-mana Di warung-warung Kalau disini ada foto Angku Salih yang sudah meninggal Dia waktu hidup Sudah nyebar fotonya Lebih hebat daripada Angku Salih Angku Salih waktu hidup Tidak nyebar fotonya Setelah dia meninggal Baru Fotonya di mana-mana Dipajang orang Tahu Angku Salih Pak Yang miring-miring sedikit gitu Foto Angku Salih Di rumah makan Tidak di rumah makan saja Sekarang sudah nyebar di mana-mana Kiai yang di Kalimantan Lebih sakti dari Angku Salih Karena Angku Salih Fotonya baru menyebar Setelah dia meninggal Ini masih hidup Dia sudah nyebar fotonya di mana-mana Dengan konsep seperti itu Kalau foto itu dipajang di warung Warung jadi laris Kalau dipajang di restoran Restoran jadi Laris kemudian Marah bahaya jauh dari Ketika dia masih hidup Sudah nyebar Lebih sakti lagi Secara ilmu manusia Lebih goblok lagi Secara ilmu syariat Orang yang mau menjabat Calonnya cuma dua Dua-duanya datang ke dia Bodoh gak itu? Kalau itu tempat Rival kita datang Kita cari rival Cari yang lain dong Kok ke dia dua-duanya? Udahlah ke saya aja Pasti ada yang menang salah satu itu Iya kan? Iya gak? Paham gak? Anto maksud saya? Ngapain ke dia dua-duanya gitu? Yang ini minta diberkahi Didoakan supaya Supaya naik Jadi nomor satu Yang ini juga datang Calon cuma dua Ya pasti salah satunya menang gitu loh Pasti salah satunya jebol Dan dia dapat harta dari yang jebol itu Saya juga bisa itu mah Cuma pegang-pegang kepala Selesai itu Iya kan? Tapi itulah Orang kalau sudah sirik itu goblok Orang kalau sudah sirik itu Goblok Orang syiah Saking gobloknya Makan kotoran Imamnya Saking gobloknya Orang syiah Saking gobloknya Istrinya disuruh tidur sama imamnya Saking gobloknya itu manusia Manusia seperti itu Dan istrinya saja Seanak-anak garisnya diserahkan Anaknya masih umur empat tahun diserahkan Orang kalau sudah kena akidahnya Pak Lebih parah daripada binatang Bodohnya Selamat menikmati